Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Rukman melompat ke dalam kir yang sangat panas dan melihat itu murid berkata itu tidak baik maafkan aku guru seekor kadar melompat ke dalam persembahan Gurunya berkata sekarang ini telah menjadi beracun bukan hanya untuk kita tapi itu bisa berbahaya bahkan untuk hewan jadi buang ke satu tempat dimana tidak akan menyebabkan kerugian untuk siapapun Muridnya berkata seperti yang anda perintahkan guru melihat itu murid jahat menjadi marah dan berpikir rencanaku telah gagal guru melihat muridnya yang jahat bersembunyi dan berpikir Aku telah melemparkan dia jauh dari pertapaanku apa yang dia lakukan disini Saat itu kedua murid membuang kir yang rusak dan mereka terkejut melihat ada bangkai ular di dalamnya Mereka dengan cepat kembali dan berkata guru ada yang menaruh ular mati di kuali Gurunya berkata bagaimana ular mati bisa mencapai kuali Guru melihat dengan kekuatannya apa yang telah terjadi dan dia mengerti semuanya Guru berkata kadal itu telah membuat pengorbanan yang besar Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita dan ritual kita Dia menyelamatkan kita dari pengkhianatan orang itu Murid jahat kemudian pergi dari sana tapi guru berkata berhenti Kamu tidak akan mendapat kesempatan lain aku mengutukmu Hidupmu akan menjadi siksaan Jika kamu berani masuk pertapaan manapun maka kamu akan terbakar Tidak ada yang akan melindungimu Karena ketakutan murid jahat itu lari dari sana Guru berkata kadal itu harus diberi hadiah Mereka kemudian melanjutkan ritual terakhir dan guru berkata Saat dia menyelamatkan kita semua Aku akan membuat persembahan terakhir untuk kadal itu Oh Tuhan aku berdoa agar dia bebas dari bentuk kadalnya Semoga dia menjadi manusia di kehidupan selanjutnya Sehingga dia bisa melakukan tugas keagamaan dan menghapus dosa masa lalunya Ganesha berkata Perbuatan baik selalu mendapatkan hasil yang baik Begitu juga semua orang mulai berdoa untuk kesejahteraan dari orang-orang suci Wanita tua berkata Apa makna dari kisah para bidadari ini pendeta Ganesha berkata Kisah Tara adalah kisah besar yang selalu diceritakan di kuil Dewi Kisah ini mengingatkan kita bahwa dengan memuja Ibu Dewi Dosa kehidupan lampau dapat dihapus Seseorang bisa mendapatkan banyak anugerah dalam hidup ini dan jalan pembebasan Puspadanta berkata apakah Rukman mendapatkan hadiah dari perbuatan baiknya Apa yang terjadi dengan Tara Ganesha berkata Waktu berlalu dan oleh kasih karunia dari Ibu Dewi Tara dilahirkan kembali sebagai seorang putri Dan dengan pengarbanannya yang besar Sebagai kadal Rukman lahir sebagai manusia Dimana ujian lain akan dia dapatkan Waktu berlalu dan karakter baru berkembang dalam cerita ini Namanya adalah Sparsa Raja Sparsa adalah pemuja Dewi Adi Sakti Dengan berkah dari sang Dewi Raja Sparsa menjadi raja yang baik hati Raja berkata Memuja dan mengabdikan waktuku untuk Dewi adalah tujuan akhirku Berkahnya telah memberi kita segalanya Jika dia memberkati kita dengan seorang anak Maka hidup kita akan lengkap Sulocana berkata Aku bisa mengerti penderitaan Raja Sparsa Bahkan setelah memiliki begitu banyak harta hidupnya tidak berarti Apakah berkat Dewi diberikan kepadanya Seridara berkata Sekali berkah Dewi diberikan Bahkan dunia menjadi tempat kecil untuk mengisinya Raja Sparsa akan melihat saat-saat bahagia Raja Sparsa melantunkan pujian kepada Dewi Adi Sakti Tanpa terasa hari terus berganti Raja tidak pernah berhenti Pendeta berkata Raja begitu tenggelam dalam pengabdian kepada Dewi Sehingga dia tidak sadar waktu yang berlalu Tubuh Raja semakin lemah dan dia terjatuh Melihat pengabdian Raja Dewi Sakti muncul di sana Dewi Sakti berkata Pengabdianmu telah membangkitkan kasih sayangku Aku merasa senang Katakan padaku apa keinginanmu Sparsa Raja berkata Dengan restumu aku memiliki segalanya dalam hidup ini Tapi aku tidak memiliki anak Dewi Tolong berkati kami dengan seorang anak Dewi Tolong penuhi keinginanku ini Dewi Sakti berkata Jadilah itu Segera Tidak hanya satu Tetapi kamu akan diberkati dengan dua anak perempuan Tapi setelah melahirkan putri kedua Kamu harus membuat pengorbanan yang sangat besar Takdir mengharapkan itu darimu untuk kesejahteraan dunia Jangan ragu-ragu melakukan pengorbanan itu Pastikan kamu menerimanya Ini tidak hanya akan bermanfaat kepada dunia Tetapi juga untuk putrimu Raja bersujud dan memuji Dewi Sakti Lalu Dewi Sakti menghilang dari sana Raja bangkit dan berkata Dewi telah menjawab doa kita Dewi telah menjawab doa kita istriku Sri Dara berkata Karena anugerah Dewi Sakti Raja Sparsa diberkati dengan putri pertama Pendeta berkata putrimu agung dan beruntung yang mulia Dengan kedatangannya kerajaan akan diberkati dengan kemakmuran yang luar biasa dan kekayaan Tidak hanya itu Orang yang dinikahi sang putri akan menjadi raja yang hebat Kemuliaan dan keagungannya akan diingat selama berabad-abad Tampaknya masa depannya cerah seperti bintang Karena itu kita harus menamainya Tara mati Sri Dara berkata beberapa tahun setelah kelahiran Tara Rukman juga lahir dalam keluarga Raja Sparsa Sebagai adik perempuan Tara Kemudian tiba saat Sparsa untuk membuat keputusan yang sulit seperti yang diminta oleh Dewi Raja berkata aku sangat yakin Seperti putri kami Tara Masa depannya juga cerah Pendeta melihat ramalan dan terkejut Raja berkata Apa yang terjadi resi? Apakah ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan? Pendeta berkata Maafkan aku yang mulia Putri keduamu lahir selama waktu yang tidak menguntungkan Jika dia tinggal di kerajaanmu maka akan terjadi sesuatu Raja berkata Kerajaanku ada apa resi? Tolong beritahu aku dengan jelas Pendeta berkata Kerajaanmu akan menghadapi bencana Sayangnya kehadirannya di istana akan berbahaya Kepada semua rakyat kerajaan ini yang mulia Tidak hanya orang lain dia akan terbukti Berbahaya untuk dirinya sendiri Raja berkata Apakah tidak ada cara untuk mencegah ini? Pendeta berkata Maafkan aku yang mulia Hanya ada satu solusi Raja berkata Beritahu aku resi Pendeta berkata Kamu harus meninggalkan putri keduamu Raja mengingat perkataan Dewi Adi Sakti Dan berkata Oh Ibu Dewi Aku tidak akan pernah menolak untuk berkorban Tapi kenapa begini Dewi? Putriku yang satu itu sangat beruntung Dan putriku yang lain sangat malang Aku tidak punya pilihan Tapi untuk meninggalkannya Aku tidak berdaya Ibu Dewi Ganesha berkata Seseorang tidak bisa lepas dari dosanya Bahkan setelah kelahirannya kembali Padahal jika seseorang melakukan kebajikan dalam satu kelahiran Itu akan membantu dia untuk menyingkirkan dosanya pada kelahiran berikutnya Rukman lahir untuk menghilangkan dosa-dosanya Oleh karena itu ayahnya tidak punya pilihan lain Selain meninggalkannya Puspadanta berkata Apakah Raja Sparsa akan meninggalkan putrinya yang baru lahir? Ganesha berkata Terkadang keputusan yang keras diperlukan dan harus dibuat Untuk melakukan Dharma Raja kemudian membawa putrinya Yang kedua ke tepi sungai Dan dia memasukkan putrinya ke dalam keranjang yang berisi emas Raja menghanyutkan putrinya yang baru lahir dan berkata Oh Dewi Tolong jaga putriku Dia adalah tanggung jawabmu sekarang Tolong dengarkan doaku Tolong jaga putriku Tolong lindungi dia Sri Dara berkata Jika seseorang berdoa kepada Dewi dengan hati yang murni Dan doanya tidak terkabul Itu hal yang tidak mungkin Dengan rahmat Ibu Dewi Keranjang itu sampai di mana dia harusnya berada Di tepi sungai Ada seorang yang sedang mencuci pakaian Dan dia mendengar suara tangisan bayi Dia melihat keranjang hanyut di sungai dan mengambilnya Dia melihat bayi dan berkata Ini bayi Sepertinya Dewi telah menjawab doaku Sang Dewi telah menjawab doaku Orang itu dengan cepat membawa pulang bayinya dan berkata Istriku lihat disini Sang Dewi telah menjawab doa kita Istrinya menggendong bayi itu Dengan bahagia dan suaminya berkata Saat aku sedang mencuci pakaian di tepi sungai Keranjang ini datang ke arahku Seolah-olah itu dimaksudkan untukku Istrinya berkata itu bagus Aku akan menamainya Ruku Sridara berkata Rukman menerima cinta orang tuanya Mereka memberi Nama yang mirip dengan kelahiran sebelumnya Rukman bernama Ruku Dan Tara bernama Tara Mati Keduanya meskipun Saudara perempuan Tapi menjalani kehidupan yang berbeda Satu sama lain Satu dibesarkan di istana Dia selalu tenggelam dalam pengabdian kepada Ibu Dewi Sedangkan Ruku dibesarkan di pondok yang sederhana Tapi orang tuanya sangat mencintainya Saat mereka tidur Mereka mengalami mimpi yang sama Tentang kehidupan masa lalu mereka Mereka bangun dan berkata Tidak saudariku Sridara berkata Meski terpisah Mereka bisa merasakan satu sama lain Karena nasib mereka terhubung Mereka berdua tiba di kerajaan yang sama Setelah pernikahan mereka Yaitu kerajaan Ayodhya Tara adalah seorang putri Dan dia menikah dengan Raja Haris Chandra Keterunan dari banyak setria hebat dan adil Sulocana berkata Apakah dia Raja yang dikenal sebagai Raja yang jujur Haris Chandra Sridara berkata Ya, selama waktu itu dia adalah seorang Raja Yang terkenal akan ketaatannya pada peraturan Yang didirikan oleh nenek moyangnya Dia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah karena istrinya Semua rakyatnya menyambut Raja Haris Chandra dengan Ratu Tara Pernikahan mereka dilaksanakan dengan meriah Seluruh rakyat merasa bahagia menyambut pernikahan Raja mereka Waktu membawa Ruku dan Tara mati di sana Dimana mereka akan bertemu lagi setelah perpisahan di kehidupan sebelumnya Ruku juga menikah dengan seorang pria Rakyat dari kerajaan Ayodhya Ratu Tara dan Ruku Kedua saudara perempuan itu Tidak saling mengenal meskipun tinggal di kerajaan yang sama Tidak saling mengenal meskipun tinggal di kerajaan yang sama Tidak saling mengenal meskipun tinggal di kerajaan yang sama